Halo Cucoker, apa kabar? Semoga lagi dalam keadaan sehat dan bahagia ya Dua kunci itu yang selalu saya panjatkan buat kamu Para penonton setia Youtube, CJ sambil latin Terima kasih sudah ngeklik video ini Oke, oh my god, I'm so excited Alur cerita film kali ini yang saya akan bahas Ini adalah film dari Hong Kong Yang dicutradari oleh Scott Sepertinya saya sudah pernah mereview Salah satu film Scott yang berjudul 30 Years of Adonis Yes, film-filmnya memang temanya suka nyentrik Suka mengangkat hal-hal yang tabu Dewasa, ketelanjangan Film-film percintaan sesama jenis Dan sebagainya, of course ini adalah Film dewasa yang ini Tidak pas untuk ditonton sama anak-anak 8 Tapi tenang, memang channel CJ sambil latin Dari dulu memang sudah dikhususkan Untuk hanya orang-orang dewasa Aja yang sudah mampu membedakan mana yang Baik, mana yang buruk, mana yang Hanya sekedar hiburan belaka, mana yang bisa Ditiru dan sebagainya, tapi buat kamu yang rasa Belum Ada di level dewasa itu, silahkan Masih ada waktu untuk keluar dari channel ini Silahkan ganti tontonan Mungkin nonton Mama Dedeh Atau pengajian-pengajian Atau hal-hal yang membuat kamu merasa Itu adalah yang kamu butuhkan Memahami bahwa setiap usia Butuh hiburan yang berbeda CJ hadir dengan mengajak kamu Untuk melihat realita dunia sebenarnya Melalui review film Yang memang Kisah-kisahnya itu diangkat Dari cerita-cerita nyata Dan ini supaya kita mendapat pengetahuan Kalau misalkan nanti kita pergi ke dunia mana Kita tidak shock kalau memang dunia itu seperti itu adanya Begitu Bukan cerita-cerita bohong busuk Seperti keranda terbang Kuburan tidak menutup Kuburan belatungan Yang diciptakan oleh orang-orang yang memang takut melihat realita Tapi mereka palah menciptakan halusinasi belaka Kalau begitu, oke baiklah Kita langsung aja ke filmnya Guys, kalian sudah gak sabar Tapi kalian bisa komen gak sih tentang green screen aku Ini kalian cocok apa enggak? Kalau aku sih kayaknya gak sedikit Kayak aneh banget ya Oke langsung aja kita ke filmnya Ini judulnya adalah Amphetamine Oke, let's go Check it out Check it out Film ini menceritakan tentang Bagaimana dua pria yang berlatar belakang kehidupan yang sangat berbeda Hingga saling mencintai Meskipun beda orientasi seksualnya Kafka Ini adalah seorang personal trainer Yang juga mengambil banyak pekerjaan part time Sebagai pelatih renang Pengantar pesanan Demi menghidupi ibunya yang sedang sakit Dan untuk bisa bertahan hidup di tengah hirupi ke kota Hong Kong Hidupnya tidak mudah Sebagai pemuda yang gagah Kafka pun ini pernah ikhlas di jamah sama kakek-kakek haram jadah Demi apalagi kalau bukan demi dapat uang tambahan Sejatinya dia bukan seorang gay Dia melakukan itu pun itu dengan syarat Kalau si kliennya itu gak boleh menyentuh bagian tubuh lainnya Singkatnya orientasinya itu lebih ke fluid Dia lebih tertarik lawan jenis atau sebagai straight Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga bisa melakukan dengan sesama jenis Tapi asal dibayar Frustasi hidup melarat yang dia jalani selama ini Membuat dia sering mencari pelampiasan Untuk melupakan betapa capek dan susahnya kenyataan hidup yang dia jalani Dengan apalagi kalau bukan ya dengan mengkonsumsi amfetamin atau narkoba Dia fikir ini adalah satu-satunya cara dia melupakan sejenak beratnya hidup Dan juga supaya dia bisa lupa dari trauma bahwa dia pernah menjadi korban pelecehan seksual Dari sekelombok berandalan Yang namanya lupa sejenak Otomatis dia akan dipaksa kembali untuk menghadapi dunia nyatanya ketika dia sadar Dan ini membuatnya dia semakin terpuruk karena dia semakin ingin melupakan Semakin mengkonsumsi barang-barang tersebut sehingga dia kecanduan dan juga ketergantungan Sementara di sisi lain Cucoker Ini sebuah kehidupan bak surga dunia dijalani oleh pria tampan Pebisnis muda eksekutif yang sukses di bidang keuangan bernama Daniel Yang sedang melakukan perjalanan bisnis ke Hong Kong dari Australia Dia tinggal di apartemen mewah dengan fasilitas serbau buah Dengan pemandangan kota Hong Kong yang megah Ini menunjukkan betapa nyaman dan mapan dari Daniel si pebisnis tampan Tentunya bagi langit dan bumi kehidupan Kafka dan Daniel ini seperti hidup di dunia yang berbeda Tapi takdir ini seolah menggiring dua insan ini untuk bertemu pertama kalinya di sebuah kafe Meskipun pada saat itu mereka punya urusan masing-masing dan tidak ada komunikasi yang terjalin Tapi mereka sempat curi-curi pandang dari kejauhan Yang dilihat Kafka dari Daniel ini tentunya adalah wow Daniel adalah seorang pria berjas yang kelihatan sukses Sepertinya kehidupannya itu adalah kehidupan yang selalu dia impikan Sementara Daniel melihat Kafka Wow ada berondong Hong Kong yang lagi nongkrong siapa tahu bisa disuruh nyesong sampai klewong Mungkin ya karena Daniel ini memang sudah tertarik pertama kali melihat Kafka Dan dia juga adalah seorang gay yang sudah open Sayangnya pertemuan di kafe itu hanya selintas saja Lagi-lagi gak tahu kali ini mungkin Dewi Kuan Im atau Tong Sam Chong yang mengatur kedua insan ini harus bertemu lagi di sebuah wihara Ketika mereka sedang melakukan camsi Camsi ini adalah tradisi Tionghua kuno untuk menanyakan nasib hidup seseorang Dengan mengocok nomor yang terbuat dari bambu dalam gelas Sampai nomor itu terlontar kemudian cari kertas yang ada nomor tersebut Yang berisi syair yang mengisyaratkan bahwa jawaban dari pertanyaan yang sedang kita cari Dan mereka ini berdua mendapatkan nomor yang sama Alias bisa diibaratkan seperti kayak mereka punya tujuan hidup yang sama Oh my god so sweet Disitulah ini mereka pertama kali mulai berkomunikasi Menjalin pertemanan Saling mengenal lebih dalam Mereka sering menghabiskan waktu bersama Mengeksplore kota Hong Kong Banji jumping dari jembatan layang Dan juga berenang Saking seringnya bersama Daniel yang dari awal memang sudah tertarik dengan Kafka Ini semakin ingin memiliki Ditambah dia juga yakin posisinya sebagai orang yang nyaman secara finansial Lebih dewasa Dia itu yakin bisa membuat Kafka hidup lebih nyaman dan aman Di sisi lain Kafka juga merasa nyaman dekat dengan Daniel Karena banyak sekali fasilitas yang bisa dirasakan Dari awal Kafka ini jujur bahwa dia adalah seorang straight Dia tidak tertarik dengan pria paling tidak saat ini Tapi dia juga tidak membatasi dirinya Daniel pun ini tidak memaksa dan juga menjalani hubungan berjalan natural sewajarnya Meskipun Daniel disini sering berinisiatif mencium Kafka pun ini tidak pernah menolak Tapi untuk berhubungan badan Kafka ini masih takut dan dibayangi trauma berat Akibat pelecehan seksual yang dia pernah alami Mereka pun berciuman di bawah jembatan layang yang terputus Daniel bilang cintanya itu seperti jembatan layang yang susah disambung Karena Kafka adalah seorang straight dan dirinya adalah seorang gay Tapi dia akan berusaha menyambungnya meski susah Dan dia juga bilang jembatan itu suatu saat akan terhubung Ketika Kafka sudah bisa menerima Daniel tanpa ada rasa paksaan Melihat begitu banyak penderitaan yang Kafka alami Daniel ini hadir sebagai pengobat luka Pelindung dan juga siap pasang badan demi membantu Kafka lepas dari masalah-masalahnya Termasuk masalah nerkebes yang semakin memburuk Daniel ini menyuruh Kafka untuk berjanji supaya tidak memakai narkoba lagi Tapi janji selalu tidak pernah ditepati Akibat kecanduan Kafka ini semakin hari semakin hilang kewarasan Pernah suatu hari ketika mereka sedang liburan Kafka ini kedapatan membawa narkoba oleh polisi Yang mengakibatkan Daniel ikut terseret dan ditangkap Namun Daniel bebas Ya sekarang memang tidak terbukti Tapi karena sudah berjanji akan melindungi Kafka Daniel ini juga berusaha keras untuk bisa membebaskan Kafka Kecewa dan sakit pasti Tapi ini cinta men Daniel pria kaya tampan dan mapan Relah berkorban demi berondong yang sudah kecanduan Padahal belum pernah dipuaskan selama pacaran Hmm Yes selama mereka bersama Meski sering telanjang dan juga bermesraan berdua Mereka tuh belum pernah bersenggama Karena Kafka memang masih trauma dengan pelecehan yang pernah dialaminya Tapi lagi-lagi demi cinta Daniel ini rela sabar menunggu sampai Kafka siap mau dikendu Setelah apa yang terjadi Kafka pun ini melihat hanya Daniel yang bisa menerimanya Melindunginya memberikan rasa aman dan juga nyaman Perlahan Kafka ini mulai menaruh hati kepada Daniel yang tampan dan juga seksi Dan akhirnya Kafka ini merasa siap untuk digauli di kamar mandi Tapi sayangnya pada saat itu Daniel ini merasa Kafka sepertinya hanya ingin berterima kasih dan dia tidak ingin memanfaatkan keadaan ini Setelah bebas dari penjara apakah menyesal? Pastinya Tapi apakah kapok? Girl tentu tidak Kecanduannya ini semakin menghilangkan kewarasannya Dia ini jadi sering murung, kadang pecicilan, tiba-tiba berdoa, bersemedi Kayak orang gila pokoknya Bahkan yang paling parah dia menyetubuhi teman perempuan Daniel dari Australia yang lagi liburan ke Hongkong Ini membuat Daniel sangat marah dan murka Dia sakit hati tapi Daniel sadar kalau Kafka ini melakukannya dalam pengaruh obat-obatan dan juga melakukannya tanpa kesadaran Tinggal polanya semakin mengkhawatirkan Sering telanjang, lari-larian di apartemen Ini membuat Daniel semakin kewalahan Dia bimbang apakah harus balik ke Australia atau harus stay menemani Kafka yang sudah gila Tapi karena Daniel memang sudah pernah berjanji bahwa sampai kapanpun dia akan menjaga Kafka Akhirnya dia mengajak Kafka ikut ke Australia Sebelum mereka berangkat ke Australia, mereka mengadakan pesta perpisahan di apartemennya dan mengundang teman-temannya Di pesta tersebut, ini Kafka naik ke meja dan menari layaknya seorang penari striptease Dan pakaiannya ini dilucuti oleh teman-temannya Dan itu kembali mengingatkan dia pada hari di mana dia dilecehkan Traumanya muncul kembali sehingga dia terpaksa harus pakai narkoboy lagi supaya bisa lebih tenang dan juga bisa melupakan Tapi justru ini membuat dia berhalusinasi tingkat tinggi seperti kayak punya sayap dan ingin terbang Dan akhirnya dia loncat dari gedung apartemen dan tidak sadarkan diri Kafka ini dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan pingsan Dan dalam pingsannya Kafka ini melihat orang tuanya yang sudah meninggal berpesan Kalau Daniel lah orang yang tepat yang akan membawanya ke kehidupan yang benar dan juga bahagia selamanya Kafka tersadar dan yakin kalau Daniel lah yang dia cintai dan dia butuhkan Tapi sayangnya Daniel ini sudah tidak setangguh bersabar dan memutuskan untuk pulang ke Australia sendirian Kafka hampa tanpa Daniel di sisinya Dia berlari ke jembatan layang dimana dia dan Daniel ini pernah berciuman Untuk melihat apakah jembatannya sudah tersambung karena saat ini Kafka sudah jatuh cinta dengan Daniel Tapi sesampainya di jembatan ternyata jembatan itu belum tersambung Atau mungkin Daniel lah yang sudah memutuskan hubungannya karena saking tidak kuatnya Kafka merasa hidupnya tidak berarti lagi Dia ingin melepaskan segala beban hidup dengan loncat dari jembatan dan akhirnya meninggal Daniel di posisi ini dia lagi dalam perjalanan ke airport untuk kembali ke Australia Untuk menjalani kehidupannya Oke Cicoker terima kasih buat kamu yang sudah nonton sampai akhir Gimana reviewnya semoga kalian suka ya Well film ini memang mempertontonkan banyak sekali ketelanjangan Adegan-adegan Mestra yang tidak pantas ditonton oleh kaset mata Ada yang suka ada yang tidak ada yang pro dan ada yang kontra Yes, kalau aku sih bagian itu Well, aku sih suka kalau nonton bareng berdua ya Tapi kalau sendirian agak sedikit krik-krik Tapi yang jelas ini film tidak mengurangi value-nya Meskipun banyak adegan-adegan yang seper-seper... Ngomong apa sih? Meskipun banyak sekali adegan-adegan yang... Kayaknya ngomong apa Meskipun banyak sekali adegan-adegan ketelanjangan Tapi ini tidak mengurangi value dari film itu Dimana jangan sentuh barang haram itu namanya narkoba ya Seberapa besarpun kesempatan yang akan dapat sama kamu Kamu akan sia-sia karena... Kamu tidak akan pernah ada yang dirinya nyata Otak kamu tuh halusinasi gitu Kalau kamu pakai narkoba Seperti tadi si Kafka Ada cowok ganteng, kaya, datang Lu miskin, melarat Dan itu sudah ada kesempatan untuk bahagia Tapi tetap tidak bahagia Kenapa? Karena memang pakai narkoba Jadi jauhi narkoba Oke? Silahkan tulis aja komentar kamu di bawah Mengenai film ini bagaimana Atau mungkin ada request film yang mungkin Kamu pengen saya request Jangan komentar tentang kenapa ngodek sekali Kenapa ngodek sekali Karena saya... Terima kasih pokoknya ya Jangan lupa saksikan terus video-video dari Cici San Blatin Kita ketemu di episode berikutnya Oke? Saya Cici San Blatin Bye-bye